Ini kasih A, ini kasih B Tapi disininya A plus B doang Terus disini A, A min B gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel ini Selamat datang ya teman-teman semua Para pejuang UTBK 2021 Nah sesuai dengan hasil polling di komunitas youtube kemarin Bahwa kita akan bahas soal TKA UTBK 2021 Maksudnya persiapan ya Persiapan buat UTBK 2021 Nah tapi saya mengambil Nanti soal-soalnya itu TKA UTBK 2019 Jadi yang hangat-hangat gitu kan Karena UTBK 2020 itu kan gak ada TKA-nya gitu Nah terus disini saya putuskan untuk satu videonya itu Lima soal-lima soal aja ya Biar teman-teman tidak terlalu pusing Dan juga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan cukup baik Dan nanti di akhir saya akan berikan satu soal Yang soal itu adalah harus teman-teman kerjakan Terus nanti tulis deh di kolom komentar Oke ya Semoga ini tiap harinya kita akan bahas soal-soal TKA ya Jadi teman-teman harus stay tune nih disini Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Karena nanti Biar ada pemberitahuan di teman-teman Kalau nanti saya upload gitu ya Oke Sebelum kita ke soalnya Saya akan beri dulu materinya ya Ini yang uniknya Kita kasih dulu materinya Jadi review aja sih sebenarnya Jadi disini kan tentang trigonometri ya Lebih tepatnya ke rumus-rumus sih Rumus-rumus Trigono Trigonometri Nah ada banyak banget rumus trigonometri Tapi Yang sering muncul itu Yaudah yang Apa Jumlah Jumlah dan Selisih Selisih sudut Nah yang kayak gimana Berarti kan jumlah selisihnya sudutnya nih Ingat Berarti yang kayak Sin A plus minus B gitu kan Berarti dia itu Ingatnya apa Sin cos cos sin aja Sin berarti sin A Cos B Plus minus Sin cos cos sin ya Cos A Sin B Nah kayak gitu Itu untuk sin Ada lagi untuk cos Kalau untuk cos A plus minus B Nah bedanya kalau cos dibalik ya Plus minusnya jadi min plus Terus bunyinya itu cos cos sin sin Cos A cos B Min plus sin A sin B Maksudnya apa Jadi kalau ketemu cos A plus B Dia jadi cos A cos B min Itu kan sin A sin B Kalau dia sin ya normal aja Sin A plus B Berarti sin cos plus cos sin itu Kita kotakin dulu ya Biar kelihatan Nah ini adalah Rumus jumlah dan selisih sudut Terus ada lagi nih yang Apa namanya Pokoknya kalau misalnya Ada penjumlahan trigonometri Itu biasanya sama sin A tambah sin B Cos A tambah cos B Jadi sin sama sin cos sama cos itu apa Ini berarti namanya Ini berarti namanya Penjumlahan trigonometri aja Penjumlahan trigono Jadi dia itu penjumlahannya bukan sudutnya Jadi trigonometri ya misalnya Jadi gini Nah caranya gini aja Tadi kita udah tau kalau sin itu apa Sin cos cos sin Berarti kan kalau sin Sin itu kan ada plus minus Berarti sin plus sin Sama sin min sin gitu kan Nah dia itu bunyinya apa tadi Kalau sin Sin cos Cos sin gitu aja gak apa-apa Nah ada yang cos Berarti kan yaudah cos Berarti ada yang plus cos Sama ada cos min cos Nah dia bunyinya apa Tadi cos cos sin sin Berarti cos cos sin sin Gitu aja Tapi kalau yang cos ada minusnya Terus Tahap kedua kita kasih 2 2 2 2 2 gitu kan Terus Kalau dari kiri ke kanan ya Dari kiri ke kanan Dia itu jadi Ini A ini B Ini A plus B Dibagi 2 Terus disini ada A min B Dibagi 2 Nah gitu aja Nanti ketemu kan Oh sin A sama sin B Itu jadi 2 sin A plus B Bagi 2 Kali Ini kali ya Ini kali semua Cos A min B Per 2 Kayak gitu Tapi ada juga nih Dari Dari kanan ke kiri Itu perkalian ya Dari kanan ke kiri Jadi harus Kalau dari kanan ke kiri Ini saya tulis ya Dari kanan ke kiri Ini kasih A Ini kasih B Tapi disininya A plus B doang Terus disini A A min B Gitu aja Jadi kalau ada soal Min 2 sin A Kali sin B Otomatis jawabannya Cos A plus B Dikurangi cos A min B Gitu doang Kalau ada 2 cos Kali 2 cos A kali cos B Berarti dapet sin A plus B Kurangi sin A min B Kayak gitu ya Itu berarti disini Udah ada berapa rumus 1 2 3 4 8 ya Ini 8 rumus Ini juga berapa 4 Ini 4 rumus Gitu Terus Ada lagi Jadi ini perubahan sih sebenarnya Atau identitas deh Identitas Ini tentu harus tau ya Identitas Misalnya Ya yang normal deh Sin kuadrat X Tambah cos Kuadrat X Itu kan sama dengan 1 kan Nah ini mah wajib tau kan Terus ada lagi nih Sin 2 A Atau 2 Alpa Atau X deh Alpa aja Nah dia itu akan jadi apa Pokoknya ini Ini sudah terangkap ya Berarti dia itu 2 kali Sin X Cos X Itu harus tau Terus ada juga Cos nya Cos 2 X Atau ini X aja deh Nah kalau cos 2 X Ada 3 perubahan Pertama Dia itu cos Kuadrat X Dikurangi sin Kuadrat X Terus ada juga Kalau mau cos dulu 2 cos X Eh 2 cos Kuadrat X Dikurangi 1 Terus Ada juga Sin nya Berarti 1 dikurangi 2 kali sin Kuadrat X Nah ini perubahan-perubahan ini Yang perlu teman-teman ketahui Agar bisa mengerjakan soal-soal Rumus-rumus trigonometer Ini sudah terangkap ya Sudah terangkap Kita kotakin Ini identitas Ini juga rumus ini ya Rumus-rumus Sin jumlah Terus Cos Kalau dikurangi kayak gimana Terus ini perkaliannya Ini digabung sih Nah gak apa-apa Nanti ditulis dulu juga Gak apa-apa Kalau mau ujian ditulis dulu Oke Kita langsung aja ya Ke soalnya nih Oke Disini nih Ini tuh tentang Jumlah dan selisih sudut trigonometri Diketahui sistem persamaan Sin X plus Y itu Adalah 1 tambah 1 per 5 cos Y Dan sin X min Y itu Min 1 tambah cos Y Dengan Y nya diantara Pi per 2 Sampai 0 Atau 0 sampai pi per 2 Maka Cos 2X berapa? Nah ini pi per 2 berarti 90 ya Nah pertama kita Yang ditanyain dulu deh Dia apa? Cos 2X kan? Cos 2X Nah kira-kira dia itu Jadi apa gitu kan? Bisa yang tadi Yang cos kawadrat X Dikurangi sin kawadrat X Bisa juga Dalam sin dalam cos Kita gak tau sih Sebenernya dia mintanya kemana Tapi kita bisa Merubah ini dulu ya Ini gimana caranya nih Nah berarti Dari Dari sin ini Boleh saya tulis disini aja ya Sin X tambah Y Berarti tadi apa? Berarti cos cos sin kan? Berarti Sin X Cos Y Karena dia jumlah tetap jumlah kan? Sin cos Cos sin nih Cos X Sin Y Gitu kan? Itu akan sama dengan 1 ditambah 1 per 5 Cos Y Gitu kan? Terus Nah ini sin minus Udah sama aja Berarti sin X Kali cos Y Tapi dikurangi Cos X Kali sin Y Itu sama dengan Minus 1 ditambah Cos Y Nah kalau udah kayak gini gimana? Udah keliatan ya? Diapain? Oke bagus sekali Di Eli Eliminasi nih Dikurangnya apa? Di jumlah Bebas Sama-sama kan? Kita jumlah aja ya Biar ini habis Cos X Sin Y nya habiskan Sisanya Sin X Kali cos Y Ditambah Sin X kali cos Y Berarti 2 Sin X Cos Y Itu akan sama dengan 1 ditambah Negatif 1 itu 0 Gak usah tulis 1 per 5 Ditambah 1 Berarti kan 5 per 5 Berarti 6 per 5 6 per 5 Cos Cos Y Oke berarti Dapet 2 Sin X Ini mohon maaf ya Teman-teman Disini sedang hujan Tapi gak apa-apa Semoga gak terjadi Apa-apa ya 6 per 5 kan Berarti sin X nya berapa? Sin X nya sama dengan 6 dibagi 2 3 3 per 5 Nah karena kita punya Sin X sama dengan 3 per 5 Otomatis ini Yang tadi tanda tanya Dia itu adalah Dirubah ke sin Nah berarti cos 2X Itu berubah ke sin nya Gimana? Kalau lupa Lihat Nah Ini cos 2X Berubah jadi sin Yang mana? Oh yang ini Nah ya gak? 1 dikurangi 2 kali sin Kuadrat X Berarti 1 dikurangi 2 kali Sin nya tadi 3 per 5 Kalau dikuadratkan Dapet berapa? 1 dikurangi 2 Ini kuadratin dulu ya 9 per 25 Berapa tuh? 1 dikurangi 18 15 per 25 Jadi itu teman-teman Semoga dapat dipahami ya Kita lanjut Nomor 2 Sudut ganda Trigonometri nih Ini sudut ganda Cos 2X Tambah cos 2Y Itu 2 per 5 Sin X itu adalah 2 sin Y Untuk X lebih dari 0 Y lebih dari P Nilai 3 sin X Dikurangi 5 sin Y Nah ini gimana nih? Lagi-lagi kita Ke soalnya dulu ya Dia itu kan 3 sin X Dikurangi 5 Sin Y Nah ini bisa Bisa kita dapet Sin X nya Gitu kan dari sini Nanti dimasukin Bisa juga dapet sin Y nya Jadi kan Ya kita bingung sih sebenarnya Tapi kalau misalnya Kita punya sin X Adalah 2 sin Y Boleh gak Sin X nya ganti Jadi 2 sin Y Coba ya 3 kali sin X nya jadi 2 sin Y Dikurangi 5 kali Sin Y Ini aja 8 ya N66 dikurangi 5 Itu 1 kan Berarti yang ditanya itu Ternyata sin Y Nah bisa gak dapet sin Y Otomatis dari sini dong Nah dari sini Kita bisa merubah Dari apa bentuk Apa nih? Nah Cos 2 X Ditambah cos 2 Y Nah kalau cos Tambah cos apa? Kalau lupa tadi Misalnya teman-teman Udah Udah nulis kan Cos tambah cos Oh ini cos tambah cos Cos A tambah cos B itu 2 cos A plus B bagi 2 Dikali Cos A bin B bagi 2 Otomatis Disini bisa kita tulis Apa tadi? Kalau cos Berarti tulis aja deh Cos 2 X Ditambah cos 2 Y Itu akan sebenernya 2 per 5 Tadi cos 2 X itu tadi Cos cos ya Berarti Cos 2 X Ditambah 2 Y Per 2 Dikali kan Oh ada 2 nya nih Cos 2 X Cos 2 X minus 2 Y Dibagi 2 Itu akan sebenernya 2 per 2 per 5 Oke teman-teman Disini kita salah jalan ya Bukan kesini dia maunya Kenapa bukan kesini Karena dia itu kan Nyarinya sin ya Tuh yang ada sin Nah gimana caranya nih Cos ini dapet sin Gitu aja Oke Jadi ini salah jalan Tapi gak apa-apa Karena kita lagi belajar kan Nah gimana nih yang benernya Yang benernya itu Berarti cos itu tadi Bisa dirubah jadi apa Kalau mau sin Berarti cos Quadrat X Dikurangi sin Quadrat X Karena tinggal kita tambahkan dengan Cos 2 Y Berarti cos Quadrat X Dikurangi cos Quadrat Y Gitu kan Itu akan sama dengan 2 2 per 5 Nah gimana caranya dapet sin Ini udah ada sin Udah ada Mana Gak ada sinnya sih Ini gak ada sinnya Ini harusnya ada sinnya Nah berarti sin ini nih Sin Quadrat Y Ini juga Y kan Duh ini kenapa nih Oke Paham ya Ini udah ada sin Udah ada sin Dapet Cos ini dapet dari Gimana nih Cos ini biar jadi Ada sinnya Tadi kan Cos Quadrat X Ditambah sin Quadrat X itu adalah 1 Berarti kalau mau nyari cosnya 1 dikurangi sin 1 dikurangi sin Quadrat X Dikurangi sin Quadrat X Ditambah Ini juga sama ya 1 dikurangi sin Quadrat X Oh ini bukan X Ini Y Hati-hati ya Ini Y Dikurangi sin Quadrat Y Sama dengan 2 Per 5 Ada yang bisa dicoret gak Oke Oke belum ada yang bisa dicoret Berarti 1 tambah 1 2 Ini minus semua ya Berarti boleh gak Minus 2 sin Quadrat X Terus ini juga minus 2 ya Minus 2 sin Quadrat Y Akan sama dengan 2 per Per 5 Nah Ini juga min 2 ya Boleh gak keluarin min 2 nya Atau 2 nya pindahin dulu deh Ke kanan gitu kan Kalau 2 pindah ke kanan Jadi negatif ya Nah ini min 2 nya Boleh gak Min 2 Terus Sin Quadrat X Ditambah ya Ditambah sin Quadrat Y Berarti Itu akan sama dengan 2 per 5 Dikurangi 2 itu adalah 10 per 5 ya 10 per 5 Berarti disini Sin Quadrat X Tulis dulu Sin Quadrat X Ditambah Sin Quadrat Y Akan sama dengan Ini min 8 ya Min 8 Per 5 Dibagi 2 nih Masukin 2 nya disini Min 2 Berarti coret-coret Dapet min 4 Oh gak Min-min plus Berarti 4 per 5 Ternyata Sin Quadrat X Ditambah sin Quadrat Y Itu adalah 4 4 per 5 Nah kita tahu Sin X itu apa tadi Sin X itu adalah Apa 2 sin Y Berarti tulis aja Berarti 2 Sin Y Dikuadratin ya Ditambah sin Quadrat Y Itu akan sama dengan 4 per 5 Nah disini kan jadi 4 Sin Quadrat Y Gitu gak Ditambah Sin Quadrat Y Gitu kan Nah terus gimana lagi nih Berarti 2 kuadrat kan 4 4 sin Quadrat Y Ditambah sin Quadrat Y Akan sama dengan 4 per 5 4 tambah 1 kan 5 Berarti sin Quadrat Y Sama dengan 4 per 25 ya Dari mana 25 Karena tadi dapat 5 Kebawahin 5 kali 5 25 gitu Nah sin Y Di kuadrat ini Itu 4 per 5 Berarti dia kan Nyarinya ini kan Sin Y doang Berarti sin Y nya Berapa Akar dari 4 per 25 Atau dia plus minus Sebenarnya Berarti plus minus 2 per 5 Kayak gitu Jadi panjang ya Cukup panjang juga Tapi gak apa-apa Biar Teman-teman Sudah terbiasa Oke jawabannya adalah D 2 per 5 Oh ada 2 nih Nah lihat Teman-teman ya Ada 2 jawaban kan Dia plus minus Antara B Sama D X nya lebih dari 0 Oke dia gak Gak ngaruh Nah sekarang Y nya Y nya itu lebih dari V Berarti ini nih Ngaruhnya Kita punya kuadran Kuadran 1 Adalah semua Kuadran 2 Adalah sin aja Yang positif Sin dikat Tangannya 0 Jadi kalau saya ngapalinya Semua sindikat Tangannya kosong Ini kuadran 1 Ini kuadran 2 Ini kuadran 3 Ini kuadran 4 Nah katanya Lebih dari V V itu kan 180 Ini disini Berarti Kalau lebih dari Disini ya Kalau gak disini Pokoknya lebih dari Berarti antara kuadran 3 Sama kuadran 4 Nilai sin Di kuadran 3 Atau di kuadran 4 Itu adalah negatif Berarti ambil yang negatif 2 per 5 Yang B Berarti ya Nah berarti di akhir juga Kita harus Mengetahui juga gitu kan Nilainya negatif Atau positif Ini emang soal-soal Hots ya Hati-hati nih Lanjut Nomor 3 Jumlah dan selisih sudut Trigonometri Oke berarti sama Kayak yang tadi ya Gimana caranya nih Berarti nilai minimum Dari X kuadrat Ditambahnya kuadrat Nah lagi-lagi kita Berpacu ke Yang ditanyakan nih Tapi dia Nyarinya nilai minimum Nanti di akhir deh Saya jelasin X kuadrat Ditambahnya kuadrat Gimana caranya Biar dapat X kuadrat Ditambahnya kuadrat Berarti kan dari sini Kita punya X punya Y Biar jadi kuadrat Yaudah kuadratin Kalau kiri kuadratin Kanan juga kuadratin Begitu punya yang bawah Kuadratin Kuadratin deh Oke berarti kita nanti punya X kuadrat ya Sama dengan Ini gimana caranya Udah bisa semua ya Berarti cos A dikuadratin Berarti cos A Cos kuadrat A Kemudian 2 sin B kuadratin Berarti positif 4 ya Sin Kuadrat B Terus 2 dikali Min 2 sin B Dikali cos A Gitu kan Berarti minus 4 cos A Dikali sin B Gitu kan Nah berarti untuk Y nya berarti Y kuadrat Sama dengan Sin dikuadratin Berarti sin kuadrat A Terus Ditambah 2 Cos B dikuadratin Berarti 4 cos Kuadrat B ya Ingat-ingat Kemudian Ditambah 4 kali ya 4 kali Apa tuh Sin A Sama cos B Oke Ini beda ya Sin A Cos B Ini gak sama ya Ini gak bisa dicoret Kita jumlahin dulu kan Kenapa dijumlah Karena dia mintanya X kuadrat tambah Y kuadrat Dapat X kuadrat tambah Y kuadrat Sama dengan Cos kuadrat A Ditambah sin kuadrat A Itu 1 ya Langsung aja gak apa-apa Tulis 1 Oke gak apa-apa ya Tulis 1 Terus Ini sin B Sama cos B Ini juga bisa kan Jadi berapa nih 4 dikali Sin Kuadrat B Ditambah cos kuadrat B Langsung aja ya 1 Berarti dia itu Dapat 1 Nah gitu kan Ditambah dengan berapa nih Negatif ya Langsung aja Negatif Negatif 4 Cos A Sin B Kemudian ditambah 4 Sin A Cos B D Kayak gitu kan Nah Tapi disini lihat Ada negatif 4 Ada positif 4 Hati-hati nih Berarti dia itu X kuadrat tambah Y kuadrat Dapat 5 kan Nah ini misalnya kita Positifnya mau dikeluarin Atau negatifnya dikeluarin Bebas sih sebenarnya Misalnya kita positif aja ya Disini positif 4 Otomatis Dia itu harus ada yang minus ya Ini sin Sin A cos B dulu Sin A Cos B Ya gak Karena kan 4 kali sin A cos B Dapat ini kan Nah karena dia minus Berarti minus Cos A Sin B Nah Ini itu apa Sin cos cos sin Kalau dia minus Nah pinter banget ya 5 ditambah 4 Sin A min B Ya gak Nah gitu kan Berarti ini X kuadrat Tambah Y kuadrat Nah kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat Dia nilai minimum Kalau minimum Minimum itu Kalau di trigonometri Minus 1 Maksimumnya 1 itu Jadi maksimumnya pasti 1 Ini max Dan ini minimum Minimumnya minus 1 Gitu Jadi dia Nilai sinnya itu harus Negatif 1 Berarti 5 ditambah 4 kali Minus 1 Ini Ini 5 Dikurangi 4 Dapat 1 Nah itu jawabannya Berarti yang A Kayak gitu ya Oke kita lanjut Nomor 4 ya Nilai maksimum ya Oke ini sama sih sebenarnya Tadi minimum Ini maksimum dari ini Sama pengerjaannya Oh dia nilai maksimumnya adalah ini Berarti nilai A tambah B nya berapa Ini sama Kita kerjain kayak tadi aja Karena dia kuadrat-kuadrat Kuadratin aja langsung Bisa ya Oke Sin Kuadrat Alpha Ditambah apa nih Akar 3 kuadrat Tepat 3 Sin Kuadrat Beta Jangan lupa ditambah Berarti 2 akar 3 Sin Alpha Sin Beta Nah ini Kemudian yang Y nya Y kuadrat Akan sama dengan Cos ya Cos kuadrat Alpha Ini Alpha semua Apa Ditambah Sama ya 3 cos Kuadrat Beta Kita Kemudian ditambah dengan Sama 2 akar 3 Sekarang Alpha nya cos ya Berarti mau sin dulu boleh Sin Sin Oh jangan jangan Kita ngikutin aja Kita ngikutin ini Berarti akar 3 cos Alpha Dikali Sin Sin Beta Nah kita apa ini Ya sama Kita jumlahkan Dapat X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan Sin kuadrat Tambah cos kuadrat 1 langsung aja Nah ini nih Langsung kan 3 kali 1 Iya gak Terus ini dapat berapa Tulis aja ya 2 akar 3 nya Keluarin aja ya Berarti Dapat Sin Alpha Kali Oh Sin Beta ya Sin Beta Ditambah Cos Alpha Dikali Cos Oh enggak Ini sin ya Oh kenapa nih Kok ini sin sih Ini harusnya cos ya Nah berarti ini cos Ini cos Beta Nah ini dapat apa nih Sin sin cos cos Atau cos cos sin sin ya Sama aja Cos cos sin sin Berarti dia itu Cos minus ya 2 akar 3 Ini 3 Cos Alpha minus Beta Nah karena tadi Kalau alpha minus Di dalam cos itu Nanti berubah ya Jadi positif gitu Di materi awal tadi Silahkan lihat lagi Kemudian disini Berarti didapat 4 ya Nah Tadi kan kita udah punya Kalau dia maksimum Nilai ininya harus 1 Nilai trigonometrinya Berarti 4 ditambah 2 akar 3 nih 2 akar 3 Dikali 1 Yaudah ini aja kan Nah ini adalah X kuadrat Ditambah Y kuadrat Nah katanya Lihat Adalah A tambah B akar 3 Berarti Si 4 Tambah 2 akar 3 Itu sama dengan A ditambah B akar 3 Templatenya Lihat sama Berarti didapat A nya adalah 4 B nya adalah 2 Ya enggak Karena ini Templatenya sama kan Tuh Karena dia nanya A tambah B Berarti tinggal 4 tambah 2 Berapa? 6 D Nah gitu ya C Oke mudah ya Nanti kalau saya kasih Soal seperti ini Harus dikerjain ya Dan harus bisa Oke lanjut Nomor 5 nih Terakhir Untuk nomor 5 Ini rumus-rumus Trigonometri ya Dikit tahu persamaan Kayak gini Yang ditanya Sin Nah gimana caranya Biar dapet Sin gitu kan Tulis dulu deh Sin A ditambah B Nah Dari sini Kita Menentukan ini dulu Atau yang bawah dulu Kira-kira Biar dapet Sin Nah kayaknya Kita kerjain dulu nih Yang kedua nih Yang ininya Sin 2A Ditambah Sin 2B Kita tahu Kalau dia Sin Sin dijumlahkan ya Sin A Ditambah Sin B Itu apa? Tadi kan Sin cos-cosin berarti Sin 2A Ditambah Sin 2B Itu akan sebenarnya 9 per 10 Nah ini kan Kita bisa rubah Kalau tadi Sin ini misalkan A Ini misalkan B Berarti dapet Sin ya Sin cos ya berarti Sin O 2 kali Sin 2A Ditambah 2B Dibagi 2 Dikali Sin cos ya Berarti cos 2A dikurangi 2B Dibagi 2 Itu akan sama dengan 9 per 10 2 nya coret aja kan 2 kali sin Ya ini A tambah B kan Nah terus ini cos A minus B Itu akan sama dengan 9 per 10 Nah terus Sin A tambah B ada nggak? Oh ada juga cos A min B Nah ini kan 4 per 5 Sin A tambah B Oke dapet nanti sin A tambah B 2 kali sin A tambah B Kemudian dikali dengan Cos nya rubah jadi 4 per 5 Dari sin A tambah B Iya nggak? Nah akan sama dengan 9 per 10 Nah ini bisa kita coret-coret ya Gini deh Sin A tambah B nya jadi kuadrat Iya nggak? Karena ada 2 Nah sekarang angkanya 9 per 10 5 pindah ruas jadi 5 Ke atas 4 nya jadi ke bawah 2 nya juga jadi ke Ke bawah Gitu kan Terus ada yang bisa dicoret nggak? Ini 10 Sama 5 ya Sisanya ini 8 Oh 9 per 6 16 Berarti Sin kuadrat A ditambah B Adalah 9 per 16 Maka yang ditanya sin A ditambah B Itu akan sama dengan Plus minus Akar dari 9 per 16 Berapa tuh? 3 per 4 Ini plus minus Ada nggak? 3 per 4 Cuma 1 Berarti D Kayak gitu ya Jadi untuk trigonometri Teman-teman harus sering Berlatih ya Oke Kita cukupkan disini Nah disini ada soal nomor 6 Silahkan Kerjakan dulu ya Kerjakan di buku Kemudian nanti Hasilnya tulis di kolom komentar Oke Saya akhiri Untuk pertemuan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan like Jika tidak suka Silahkan dislike Saya akhiri Semangat terus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton